Jadi dari piang yang penyok sebelah sini tadi atau sama bawah itu menyisakan dua mur Halo teman-teman kita ketemu lagi kali ini kita akan memulai merakit unit dari Rhinotec RC60XR yang telah mendukung auto contour Baiklah kita mulai saja perhatian seperti apa hasilnya tonton sampai habis ya jadi disini ada buku panduan kita akan ikuti panduannya yang perlu kita persiapkan adalah alat-alat yang mendukung seperti ini bagian bawah dari stand-nya ada empat piece kemudian ini mur-mur yang akan kita pasang ini bagian kaki ya bisa langsung kita pasang ok 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 selamat menikmati 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 oke kita pasang bagian bagian selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati 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 yang terlihat selamat menikmati ya teman-teman jadi kira-kira seperti inilah hasilnya Setelah kita rakit Jadi dari Yang penyok sebelah sini tadi Atau sama bawah Itu menyisakan Dua mur Satu panjang Kalau di Buku panduannya ini Kodenya A Kode A Dan satu yang pendek Yaitu kode D Jadi tersisa Dua mur Yang tidak terpasang Karena memang dipasang Udah gak bisa lagi Kira-kira seperti itu Jadi Alat ini akan kita Aduh Aduh Akan kita gunakan Di Review Video selanjutnya Oke Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Salam sukses Jangan siap Terima kasih telah menonton